Oke, aku tanya sekali lagi, kamu siapa? Aku sekarang hanya berjarak beberapa kaki dari dia. Ini adalah pengalaman yang paling aneh. Berdiri dan berbicara dengan diri sendiri. Aku tidak takut saat ini, tapi mungkin nanti. Kenapa kamu akan membunuhku? Jika kamu ingin pergi, kamu akan membunuhku. Kenapa kamu bilang begitu? Tenanglah, oke? Ayo kita berusaha dan keluar dari sini. Dan aku melihatnya. David duduk mengenakan pakaian yang persis denganku. Kecuali tambalan bordir merah kecil di kemejanya yang membentuk angka sembilan. Kamu akan membunuhku. Kamu akan membunuhku. Tolong, jangan bunuh aku. Mataku terus menatap bordir di dadanya. Aku tahu persis itu adalah petunjuknya. Ruangan-ruangan pertama mudah dan sederhana. Tapi semakin sulit di ruangan selanjutnya. Seperti angka tujuh di dinding yang ku dapatkan dengan meraba-rabanya. Lalu, angka delapan yang ditandai dengan darah yang berceceran di atas tubuh orangtuaku. Dan sekarang, sembilan. Angka ini ada pada seseorang. Lebih buruk lagi, itu pada orang yang serupa denganku. David, aku harus tanyakan ini ya. Kamu akan membunuhku. Kamu akan membunuhku. Dia terus menangis dan shock. Dia merespon panggilanku. Dia benar-benar adalah aku. Bahkan dengan suara yang sama. Semua sama persis. Kecuali angka sembilan. Aku mondar-mandir di sekitarnya selama beberapa menit. Sementara ia menangis di kursinya. Ruangan tanpa pintu. Sama seperti ruangan enam. Saat ini, aku masih berpikir kalau mungkin saja dengan meraba dinding, aku akan keluar dari ruangan ini. Aku menelusuri dinding dan lantai di sekitar kursi. Bahkan hingga ke kolong kursi. Berharap ada petunjuk. Dan, dugaanku benar. Di kolong kursi, ditemukan sebilah pisau. Termasuk dengan secari kertas. Dengan tulisan, Untuk David dari manajemen. Ketika membaca pesan itu, perasaanku seperti ingin melakukan hal jahat. Aku mual dan rasanya pisau ini ingin kubuang saja. Sementara David masih menangis terisak-isak. Pikiranku berputar-putar dalam pertanyaan yang tidak kunjung terjawab. Siapa yang menaruh pisau ini? Dan, bagaimana dia bisa tahu namaku? Sekarang, aku berlutut di lantai kayu yang terasa dingin dan menyaksikan diriku yang lain duduk di kursi. Menangis tidak karuan dan memohon belas kasih kepadaku. Semua situasi ini sulit untuk kupahami. Rumah ini dan manajemennya sudah mempermainkanku sejak awal. Pikiranku mengarah pada Peter. Apakah dia bisa sampai sejauh ini? Jika iya, apakah dia juga melihat dirinya sendiri? Peter Terry yang menangis persis di kursi ini dengan cemasnya. Aku syok memikirkan semua itu di kepalaku. Sudahlah, itu tidak penting. Aku mengambil pisau dari kolong kursi dan seketika, David yang lain berhenti menangis. David, katanya dengan suaraku, apa yang akan kau lakukan dengan itu? Aku berdiri dan mengepalkan pisau itu di tanganku. Aku mau keluar dari tempat ini. David masih duduk di kursi dengan lebih tenang sekarang. Dia menatapku dengan senyum simpul. Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Entah tertawa atau malah akan mencekiku. Perlahan, dia bangkit dari kursinya dan mendekatiku. Rasanya aneh. Tinggi, bahkan postur berdirinya sama persis denganku. Aku merasakan gagang karet di pisau dan mencengkramnya lebih erat lagi. Aku tidak tahu apa rencana selanjutnya. Tapi, kupikir aku harus melakukan ini. Sekarang, suaranya terdengar lebih berat dari sebelumnya. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu dan kamu akan berada di sini selamanya. Aku tidak menesponnya. Aku hanya menerjang dan menjatuhkannya. Aku bersiap sambil melihatnya. Pisau di tanganku pun sudah ditancapkan. Dia menatapku dengan ketakutan. Aku seperti menatap cermin. Lalu, aku mendengar dengungan. Kecil dan jauh. Ada di dalam diriku. David menatapku seperti aku menatapnya. Aku juga merasakan sesuatu di dalam diriku bergejolak. Seketika itu juga, aku tancapkan pisau ke arah dadanya dan menusuknya. Aku jatuh ke dalam kegelapan. kegelapan di sekitarku tidak sama seperti kejadian yang baru saja aku alami. Ruangan empat memang gelap. Tapi aku tidak bisa mendeskripsikan ruangan ini. Aku tidak yakin apakah aku benar-benar terjatuh. Rasanya seperti melayang-layang dalam kegelapan. Lalu, rasa sedih yang mendalam datang menghampiriku. Aku merasa kehilangan, depresi, dan putus asa. Mengingat-ingat apa yang terjadi pada orangtuaku. Aku tahu ini tidak nyata. Tapi, aku sungguh menyaksikannya hingga aku tidak bisa membedakan mana yang nyata dan tidak. Kesediahanku semakin mendalam. Rasanya sudah berhari-hari berada di ruangan sembilan. Ruangan terakhir. Dan, sama seperti namanya, inilah akhirnya. Noen House pun punya akhir. Aku telah menyelesaikannya. Saat itu, aku sudah menyerah. Aku tahu aku akan selamanya berada di dalam sini. Tanpa siapapun, kecuali kegelapan. Bahkan, tidak ada dengungan yang membuatku tetap waras. Aku telah kehilangan semua indera. Aku tidak bisa merasakan apapun, apalagi penglihatan. Aku mencari rasa di mulutku dan tidak menemukannya. Aku merasa tanpa tubuh dan benar-benar hilang. Aku tahu di mana aku berada. Neraka. Ruang ke sembilan adalah neraka. Lalu, muncul sebuah cahaya. Cahaya itu muncul dari ujung terowongan. Aku bisa merasakan tubuhku kembali dan kini, aku berdiri. Aku berdiri. Akhirnya, akal dan inderaku kembali. Dan aku berjalan perlahan menuju cahaya itu. Saat aku mendekati cahaya tersebut, aku menyadari ada sesuatu di sana. Sebuah celah di sisi pintu tanpa tanda. Aku perlahan menelusuri pintu dan tibalah aku di tempat awal. Ruangan lobby Noen House. Tidak ada satupun yang berubah. Masih kosong dengan dekorasi Halloween yang norak. Setelah semua yang terjadi, aku masih waspada. Aku melihat sekeliling tempat berusaha menemukan sesuatu yang berbeda. Di atas meja, terdapat amplop putih polos dengan tulisan tangan berturiskan namaku. Dengan sangat penasaran namun tetap berhati-hati, aku mengumpulkan keberanian untuk membuka amplop itu. Di dalamnya, terdapat surat. Lagi-lagi dengan tulisan tangan yang berbunyi, David Williams, Selamat! Anda telah berhasil menyelesaikan Noen House. Terimalah hadiah ini sebagai tanda prestasi besar. Hormat kami, manajemen. Kemudian, ada lima lembar uang seratus dolar di dalamnya. Aku tidak bisa berhenti tertawa. Rasanya, aku tertawa selama berjam-jam. Aku tertawa saat berjalan ke mobil dan tertawa terus sambil pulang ke rumah. Aku tertawa saat aku sampai di rumah. Aku tertawa saat aku berjalan ke pintu depan rumahku. Dan, aku tertawa karena aku melihat ukiran kecil di pintu itu. Dan itu, adalah angka sepuluh. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.